Intro Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore Selamat malam, selamat datang kembali di channel kawan review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini Berarti sudah ada ulasan film Atau mungkin serial yang sudah kalian tonton Atau mungkin belum kawan-kawan tonton Dan aku rekomendasikan Kalau boleh jujur Sebenarnya mulai bingung apa yang mesti diulas lagi dari What If Karena pada dasarnya serial animasi Marvel ini Emang tidak masuk dalam timeline-nya MCU fase 4 Semua ceritanya diambil dari referensi komik Marvel Ya sama seperti film dan serial yang lain juga sih Tapi dengan perubahan mayor Perubahan yang emang di-create Tanpa terhubung dengan apa yang akan diceritakan serial Dan film-film MCU fase 4 lainnya Dan yang namanya juga judulnya What If Semua sebatas seandainya Dan bahkan di episode ke-7 ini Cuma berkuta dengan satu anak lajangnya Emak Frigga dan Babe Odin Yang ditaktirkan hidup tanpa sosok saudara laki-lakinya Loki Yuk kita recap dan ulik sedikit lah Selamat datang di channel kawan review Ini di Spotlight What If Episode 7 Ya sesuai judul What If Thor With An Only Child Atau seandainya Thor itu anak tunggal Iya tanpa Loki Ya kalau di cerita aslinya Loki Prince of Juttonheim Yang terbuang dari bagian Force Giant Lalu dibesarkan oleh Odin sebagai anaknya sendiri Hidup di kerajaan Asgard bersama dengan Thor Namun disini berbeda Loki dikembalikan ke asalnya Sementara itu Thor akhirnya bernasib Sebagai anak tunggal dari Raja Odin Dan Ratu Frege Nah di scene pertama What If Episode 7 ini Kita akan melihat Jane dan Darcy Menemukan sesuatu yang aneh Sumber yang mereka anggap Sebagai tanda-tanda invasi alien ke bumi Hal yang semua sudah pernah diceritakan Di film Thor Hanya saja Tidak seperti cerita awal Thor Yang kita tahu selama ini Bagaimana seharusnya putra Odin tersebut Dibuang ke bumi Atas kesalahannya sendiri Oleh Odin Dan di What If alih-alih dibuang Odin disini justru melakukan ritual Odin Sleep Ritual yang seharusnya kalau di film Thor Dilakukan Odin untuk memulihkan jiwanya Setelah Loki mengonfrontasinya Lantaran Odin tidak memberitahukan Asal-muasal Loki sebenarnya Nah jika di film Thor Itu seharusnya ada Loki disana Nah di What If berbeda Justru Loki digantikan dengan Thor yang duduk Di sebelah ranjang Odin Di saat ritual Odin Sleep Ya kemudian Masih di scene ini Frigga justru pergi Untuk melakukan solstice Atau perayaan titik balik matahari Setiap seribu tahun Sikit cerita Tidak berapa lama Setelah diangkatnya Thor Menjabat sementara Ia menggantikan ayahnya Yang sedang menjalani ritual Odin Sleep Thor yang berdalih Mengikuti instruksi Frigga Ia lantas berkunjung ke bumi Bukan untuk melawan invasi alien Yang sengaja menghancurkan bumi Atau bahkan mempelajari planet tersebut Thor justru berpestaria Dan mengundang segala macam ras alien Di jagad raya Mulai dari Skrull Sampai Solter Yang kocak aja Naksirnya sama patung Liberty Ya beberapa yang seharusnya Jadi vilain disini Bahkan tidak ada tanda-tanda mereka Akan mengacau bumi Dan bahkan Disini antara manusia Dengan para alien Saling berbau Nah sementara itu Hal yang menarik Tepat di Paris Di saat Prince Loki Of Jeltenham pun berada disana Dengan rupa dia yang seharusnya Sebagai bagian dari Force Giant Badan raksasa Berwarna kebiruan Ya seperti inilah emang Seharusnya rupa Loki Kalau tetap berada di Jeltenham Bersama dengan Force Giant lainnya Ngomongin soal Force Giant Terakhir sempat diperlihatkan Di serial Loki episode 2 Atau episode berapa gitu Kalau gak salah Ya koreksi aja ya Singkat cerita Pesta dan segala kerusuhan Hura-hura yang dilakukan Thor di bumi Justru memancing Captain Marvel Untuk tiba dan memberi pelajaran Thor Baku hantam yang tidak terelakkan Memancing emosi Captain Marvel Terhadap Thor yang super menjengkelkan Seolah membuat bumi ini Selayaknya nowhere Ya dari yang tampak sedari awal What If episode 7 ini mulai Jelas ya Wak Thor tidak sedewasa yang kita kenal What If episode 7 ini Membuat perubahan besar-besaran Terhadap perilaku Thor yang dibesarkan Tanpa saudaranya Yaitu Loki Ya tanpa Loki yang seharusnya Ada bersama dia Kalau di Another Timeline Thor disini Nakal Urakan Susah diatur Kolotan Ya seperti itulah Efek lantaran Semua kasih sayang Diembat Thor sendiri Apakah anda sematawayang Kayak Thor juga Kolotan juga Berubah lah nak Ya kehadiran Captain Marvel disini Karena panggilan yang dilakukan oleh Maria Hill S.H.I.E.L. menganggap Kehadiran Thor dan para ras alien Justru akan mengancam bumi Maria Hill bertanggung jawab Setelah insiden malang Yang melibatkan Nick Fury Dan juga Kork Sama seperti halnya Dengan film Captain Marvel Terlihat pages 90-an Yang diberikan Carol Dunvers Ke Nick Fury Alat yang memang diperuntukkan Memanggil Captain Marvel Di saat dibutuhkan Tapi kocak aja ya boss Udah tahun berapa gitu ya Tapi memanggilnya masih pakai Pager Kenapa gak pakai Whatsapp aja Tinggal kirim pesan P gitu kan Nah Dan pager ini sudah dua kali muncul ya di What If pertama kali kalau nggak salah di episode 3 Nah sementara itu kehebohan yang dilakukan Thor akhirnya berhasil diatasi sejak Jane Foster akhirnya datang ke Arsgard Dengan menggunakan teknologi ultrasonic buatannya untuk memanggil Heimdall Oke sedikit yang perlu diperjelas lagi Ada beberapa part yang emang seharusnya layak ada Tapi sengaja di skip Yang paling mencolok bagaimana pada akhirnya Jane Foster secepat itu percaya dengan Thor Meski disini terlihat persona Thor dengan rambut sunsilknya yang membutakan Jane Tapi Jane justru dengan sigap bertindak memanggil Heimdall Padahal disini tidak ada satupun dialog yang disebutkan Thor ke Jane Bagaimana ia bisa tiba ke bumi dengan cara seperti apa Nah tapi disini justru Jane dengan sigap itu bertindak memanggil Heimdall Seolah dia itu udah mempelajari sejarah terkait Thor dan kerajaannya Dari sebuah buku mungkin Agak plot hole aja menurutku disini Oke next Singkat cerita Kenakalan Thor akhirnya terhenti sejak kemunculan emak Friga Syl pun akhirnya menahan diri untuk memborbardir Thor dengan nuklir mereka Dan di akhir scene What If episode 7 Terlihat segerombolan Ultron Dan tepat di tengah mereka ada Vision dengan Ultron armor Lengkap dengan Infinity Stones Yang sekali lagi ini gak bisa jadi jaminan bakal diceritakan lagi Di episode What If berikutnya Karena ya sama-sama kita tahu ya Wak, setiap episode What If kelar anti-climax Ya, anda-anda sekalian silahkan berimajinasi liar sendiri Apa jadinya nih kalau misalnya Vision dengan Ultron Armor lengkap dengan Infinity Stone menyerang Thor? Apa alasannya? Kenapa harus Thor? Bukankah Thor seharusnya tiba ke bumi baru aja? Kalau ngikutin cerita What If episode 7 ini, kenapa bukan bertemu dengan Captain Marvel aja? Atau mungkin ketemu sama Sirlah gitu loh, yang seharusnya lebih pantas berhadapan dengan Vision Ya entahlah ya Wak, geng, serah kaulah What If Mau tiba-tiba villainnya KK lagi cosplay Lisa Blackpink pun bodoh amat Singkatnya, What If episode 7 memang episode terlucu Ya meskipun lo jujur, ayah bang gak ada kekehnya sedikit pun Ya cuma ya lucu aja, fun lah Tapi kalau ditanya episode mana yang terbaik, jelas episode 4 dan 5 Mengingat teori nakal fans yang menilai episode tersebut di saat Dr. Strange jadi 2 Dengan kemunculan Dr. Strange Supreme memperkuat kalau adanya potensi Dr. Strange yang jahat yang akan muncul di kemudian hari Tapi sekali lagi kalau boleh berteori liar, rasanya bukan di No Way Home Karena tetap itu bukan filmnya Dr. Strange, itu filmnya Spider-Man Mungkin aja kalau ternyata valid, Dr. Strange Supreme bisa muncul di film keduanya yaitu Dr. Strange in the Multiverse of Madness Eh by the way, what if ini sampai episode berapa ya? Ya kawan terima kasih telah menonton video Spotlight ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu Agus Zain pamit undur diri Terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif Dan jangan lupa jaga jarak Jangan lupa like-nya